Musik Wah orang tua pegawai negeri sipil Ibu-ibu rumah tangga Betul Ya basically cita-citanya ya Pengen sukses Dengan pekerjaan dan karier Yang dimana saya lihat Untuk besar di pariwisata Saya lihat potensi untuk grow up Itu ada di Bali Di tempat-tempat pariwisata di Indonesia Selain di Bali ada di Jogja Ataupun di Sulawesi ya Toraja Tapi Bali bikin saya untuk yakin Untuk dalam 18-20 tahun Kita bisa mandiri Kalau waktu kecil dulu paling enak kerja di bank Dengan berdasi gitu ya Di kantor ofis yang berhase gitu Ada jam waktu kerjanya Ada waktu libur hari Sabtu sama Minggu Itu dulu cita-citanya Betul Sekarang di pariwisata Pada hari libur sama public holiday Itu waktu-waktu yang sangat-sangat kritis di operasional Jadi kita harus hadir Ya kalau kebetulan Orang pasti punya goal ya Masing-masing ya Sekarang ini Saya punya goal Untuk lebih detail di operasional Which is GM Bisa dikembangkan juga di corporate GM Bisa juga dikembangkan di corporate sales and marketing Yaitu DOSM corporate Bisa juga bergerak wira swasta Membuka hospitality management Ya Jadi saya selalu membuka kesempatan itu ke depan Tapi untuk fokus sekarang Kita harus lebih fokus ke sekarang Karena kan kita dapatnya Sekalian-kadang orang melupa Untuk menilai antara present time sama future Gitu Jadi saya lebih nge-value yang present time sekarang Gitu Future kita tetap ada planning Tapi kita harus bisa enjoy present time-nya kita Ya untuk planning ke depan Pengembangan hotel Kita harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Begitu juga dengan klasifikasi hotel Dari bintang 2 Punya optimis harus bisa menjadi bintang 3, bintang 4, bintang 5 Itu ke depan untuk ke goalsnya ke depan Dan seiring dengan planning itu ya persiapan juga disiapkan mulai dari sekarang Wah kalau saran dan kritik saya kira ini sangat-sangat personal sih ya Yang dimana setiap orang disini punya berkepentingan sendiri-sendiri Tapi pada secara general Untuk kebutuhan pariwiseta di Bali Yaitu peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur yang perlu ditingkatkan Di samping itu ya infrastruktur disini menyakut banyak kebersihan kenyamanan sama segala macam itu yang perlu ditingkatkan Ya saran buat generasi muda saya juga masih muda Apalagi di dunia pariwiseta tidak ada yang tua ya Semuanya harus merasa muda Karena dengan muda itu kita lebih mudah beradaptasi Kita lebih mudah menyerap sesuatu Dan kita bisa melihat visi sama misi ke depan itu secara berbeda Kalau saran saya buat generasi muda ya Profesionalisme ke depan itu sangat-sangat perlu ditingkatkan Dan itu untuk sekarang ini kan kita persaingan mea Ya ke depannya lagi nanti pasti ada Nah teritu nanti begitu ada konsep baru lagi mungkin bisa lebih global Asia ya bukan ASEAN lagi Jadi untuk generasi muda ya Peningkatan skill dan profesionalisme dengan spesifik itu yang sangat-sangat diperlukan Jadi bukan hanya cuma sebagai dokter umum tapi harus lebih spesifik Dan itu sangat-sangat diperlukan Mungkin untuk tenaga ke depannya ya itu saya bilang Tenaga pariwisitanya harus lebih-lebih dispesifik Misalnya untuk jurusan housekeeping ataupun front office itu kan ada banyak ya Ada guest contact, ada guest relation, ada apa Dan itu lebih spesifik untuk menghadapi persaingan ke depannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!